Cak, ini Cak Lontong teman-teman terkenal dengan pendekatan survei, apa-apa dilihat dengan polling. Jadi saya ingin tahu nih khusus di negeri jenaka, polling terbaru, spesifik menyoroti situasi negeri atau politisinya Cak? Politisi itu menurut saya ada tiga kelompok. Serius ini aku catat? Serius, silahkan. Yang pertama itu karakter politisi unyil. Jadi karakternya itu begini, ini yang karakter yang saya sebut playback. Jadi politisi yang masih senang bermain-main, kekanak-kanaan, tidak suka perubahan, seperti unyil. Unyil itu tidak suka dengan terjadinya perubahan. Karena jelas, mulai saya nonton sampai terakhir saya nonton berpuluh-puluh tahun, unyil itu tetap SD. Dia nggak mau berubah. Anti perubahan, ini karakter politisi yang pertama, si unyil. Playback, tidak bermain-main dan tidak mau perubahan. Tidak mau perubahan. Karakter politisi kedua adalah karakter Pak Raden. Ini Feodal, masih pengennya dihormati, mementingkan diri sendiri, dan selalu terjebak romantisme masa lalu. Karena romantisme masa lalu saya sebut ini flashback, karakternya yang flashback. Flashback. Kalau tadi playback, ini yang flashback. Pak Raden flashback. Pak Raden flashback. Nah yang ketiga ini yang menurut saya agak bahayanya. Ini yang karakter Pak Ugah. Ini karakter yang pragmatis. Semua itu dihitung dengan uang. Kadang-kadang bahkan bekerja pun mau kalau ada uangnya itu. Itu yang kategori saya sebut cashback. Ada playback, ada flashback, dan ada cashback. Luar biasa surveinya, kita kasih tepuk tangan dong surveinya. Jangan lupa.